Bangun-bangun, mata Vina ditutup, terus Vina lagi diperkaos. Tangannya dipukul pake balok, baloknya gede. Dipukul, tangan Vina patah, bukan diseret pake motor. Dipukul, tangan Vina, kakinya dilindas. Hey dear, thank you udah klik video ini. Kali ini, Nona bakal cerita tentang sepasang kekasih yang dihabisi oleh sekumpulan anak geng motor karena dendak. Dan kasus ini bisa diungkap karena kabarnya sang arwah yang tidak tenang tetap menghantui bahkan merasuki kawannya untuk menceritakan kisah kejadian sebenarnya yang benar-benar memilukan. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama? Yuk kita bahas. Peristiwa memilukan ini terjadi tujuh tahun yang lalu, yang mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Vina dan kekasihnya bernama Eki. Keduanya dibunuh oleh geng motor dan jasadnya dibuang di jembatan flyover ke Pompongan. Jadi, tepatnya pada pukul 10 malam di bulan Agustus 2016, segrombolan geng motor menghabisi nyawa dua orang remaja yang masih berusia 16 tahun. Bahkan, segrombolan geng motor tersebut dengan sadisnya memperkaus Vina tepat di samping jasad kekasihnya sebelum mereka membuangnya ke jembatan. Kisah ini menjadi menarik karena cara terungkapnya kasus ini bisa dibilang di luar nalar. Bahkan Nona juga sempat bingung nih, apakah ini kisah kriminal semata, kisah roman, atau bahkan kisah horor. Tapi, karena kisah kriminal ini horor banget dan disinyalir karena kisah cinta yang tak terbalas, makanya kawan Nona wajib banget dengerin kisah ini. Dan walaupun sudah 7 tahun berlalu semenjak kejadian ini, kisah pembunuhan geng motor kepada Vina ini kembali viral karena akan diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Tanpa berlama-lama, yuk kita ketahui dulu latar belakang dari dua orang korban ini. Vina yang bernama lengkap Vina Dewi Arsita adalah gadis berumur 16 tahun yang berasal dari desa Samadikun Cirebon. Sedangkan, kekasihnya yang bernama Muhammad Rizki Rudiana alias Eki adalah warga bumi Arumsari Cirebon yang berumur sama seperti Vina yaitu 16 tahun. Nah, mereka ini adalah sepasang kekasih yang baru merajut cinta selama 6 bulan. Tapi, walau dikatakan masih muda, hubungan mereka ini cukup serius karena kedua keluarga sudah saling mengenal dan mereka berencana menikah setelah lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan. Dikatakan, mereka berdua ini tidak merasa memiliki musuh dan tidak sedang berseturuh dengan siapapun. Bahkan, Eki ini dinilai memiliki banyak teman karena dia tergabung dalam sebuah geng motor. Dan Vina sebagai kekasihnya ini bukan pacar yang gak pernah diajak main sama Eki. Ya mungkin nih ya, anak-anak muda kan suka sibuk sendiri gitu ya sama hobinya. Nah, Eki ini beda. Eki ini tuh dengan bangganya mengenalkan pacarnya si Vina yang cantik ini ke teman-teman geng motornya. Di dalam pertemanan geng motor ini ada yang namanya Eki. Dikatakan sebenarnya Eki ini adalah teman dari Eki ya. Dan Eki nantinya suka sama Vina. Jadi, jangan terbalik ya, dir. Ada Eki dan juga ada Eki. Yang pacarnya Vina ini adalah Eki gitu ya. Nah, sudah tahu kalau Eki dan Vina ini berpacaran, Eki pun ternyata tuh menaruh rasa pada Vina. Vina yang sukanya sama Eki ya awalnya gak ngegubris godaan-godaan dari Eki. Mungkin Eki yang ngerasa kesel dan gemes ini tuh gak dihiraukan oleh Vina tuh akhirnya dia malah makin keterlaluan. Bukan hanya menggoda, tetapi juga mengarah ke pelecehan secara verbal. Vina yang gak terima diperlakukan seperti itu menjadi emosi dan dia tuh meludahi Eki. Vina yang gak terima diperlakukan seperti itu menjadi emosi dan dia tuh meludahi Eki. Dan disinilah si Eki ini dendam kepada Vina. Dan tentunya pacarnya Vina si Eki ya. Yang padahal awalnya adalah sahabatnya sendiri. Nah, inilah awal terjadinya pengeksekusian Vina dan Eki. Bagaimana kronologinya? Vina dan Eki tentunya tidak pernah menyangka bahwa Sabtu malam pada tanggal 27 Agustus 2016 yang biasanya waktu bagi mereka sebagai sepasang kekasih ini untuk memadu kasih, malah menjadi hari yang paling naas bagi mereka. Pada mulanya, Vina, Eki, beserta beberapa orang temannya hanya sedang berkendara di area sekitar. Kebetulan, malam itu mereka melintasi area SMP 11 Kali Tanjung, tempat para geng motor Moonraker sedang berkumpul. Ketika rombongan bermotor Vina melintas, seketika itu juga para geng motor Moonraker yang terdiri dari 11 orang melempari mereka dengan batu. Eki, Vina, dan beberapa kawannya ini memang kalah jumlah. Jadi mereka nih memutuskan untuk terus melaju aja, tidak menghiraukan si geng ini ya. Nah, walaupun Eki dan Vina terus dilemparin batu, namun hal ini tuh tidak berhasil membuat mereka berhenti ataupun terjatuh. Akhirnya, anggota geng Moonraker ini terus mengejar mereka. Nah, anggota geng motor tersebut tidak berhenti mengejar Vina dan kawan-kawannya, hingga akhirnya berhasil memepet mereka. Tidak hanya memepet, namun geng motor itu juga memukul Vina dan kawannya dengan bambu, hingga akhirnya terjatuh di flyover kepompongan. Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebo. Lalu, Vina dan Eki ini kan terjatuh ya, tapi teman-temannya yang lain ini berhasil kabur. Para gelombolan geng motor yang melihat Vina dan Eki masih dalam keadaan sadar, akhirnya membawa keduanya ke jalan perjuangan, tepat di depan SMP 11 Kali Tanjung. Nah, di tempat itu tuh kondisinya tuh sepi banget gitu ya, karena cuma ada lahan kosong. Dan di sana mereka berdua pun akhirnya disiksa. Pertama-tama tuh mereka kepalanya dibenturkan ke motor, lalu juga dibenturkan ke asfal, hingga mereka ini gak sadarkan diri dan meninggal. Nah, yang pertama dihabisi ini tuh pertananya Eki, dan setelah Eki-nya tewas berikutnya Vina. Mereka ini berdua tuh bener-bener disiksa. Bukan hanya kepala yang dibenturkan, tetapi ada yang bilang mereka ini bahkan sampai dilindas. Dan yang paling naas di sini tuh Vina gak cuma dibiarkan meninggal begitu saja setelah disiksa. Namun, dia tuh masih pula diperkaus terlebih dahulu secara bergiliran oleh para anggota geng motor monraka. Barulah setelah itu, jasad keduanya dikembalikan ke flyover dan dibiarkan terbaring di sana. Dan di tempat yang sepi ini, mereka ini membuat TKP seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Nah, mereka ini membuat seolah-olah Eki dan Vina ini kebut-kebutan, terus menabrak trotoar, lalu akhirnya tewas di tempat. Pada tanggal 28 Agustus 2016, ketika hari masih pagi, Nah, di sini tuh ada warga yang menemukan dua jasad di flyover ke Pongpongan. Satunya perempuan muda yang kemudian diketahui bernama Vina, dan satu lagi seorang remaja laki-laki yang kemudian diketahui bernama Eki. Semula, warga dan juga polisi menduga bahwa dua jasad yang terbaring dalam keadaan lebam-lebam tersebut adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun, kemudian terjadi kecurigaan yang muncul di benaknya polisi. Ada hal yang mengganjal yang seakan menjadi sebuah petunjuk bahwa Vina dan Eki ini tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan mereka dibunuh. Jasadnya Vina dan juga kekasihnya langsung dikebumikan pasca kejadian. Dikatakan Vina dimakamkan di TPU Kisangung, desa Jadimulia Cirebon. Tidak dilakukan autopsi bagi jasad keduanya, karena memang pada mulanya diduga meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Namun, beberapa hari kemudian, polisi ini menaruh kecurigaan. Hal tersebut juga mendapat konfirmasi dari keluarga Vina sendiri, yaitu neneknya Vina. Menurut pengakuan neneknya dari Vina ini, bahwa ia menemukan hal-hal aneh pada tubuhnya Vina ketika ia memandikannya sebelum dikuburkan. Terdapat luka lebam pada bagian kulit yang jelas sekali bahwa itu bukan karena kecelakaan lalu lintas. Luka lebam tersebut lebih mirip diakibatkan oleh pukulan benda keras yang dilakukan berkali-kali. Bukan hanya lebam akibat menabrak sesuatu. Dan luka lebam ini pun terjadi di sekujur tubuhnya Vina. Terutama luka lebam pada kaki Vina. Yang nantinya kita tahu kalau itu tuh hasil dari lintasan motor yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tuh lukanya aneh banget, Pak. Kok ya kayaknya aneh kalau hanya karena kecelakaan menabrak trotor dan tiang saja. Hal inilah yang diungkapkan neneknya Vina pada pihak kepolisian. Sebenarnya polisi ini kan tadi juga sudah memiliki kecerigaan ya. Dan apa yang dikatakan oleh neneknya Vina ini membuat para polisi membuka penyelidikan secara lebih lanjut. Polisi menanyai beberapa saksi seperti kawan-kawannya Vina dan Eki yang pada malam itu tuh ikut dikejar oleh geng motor. Geng motor Munrakar yang menjadi tersangka pelaku pembunuhan atas Vina dan Eki terdiri atas 11 orang. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pihak kepolisian akhirnya berhasil membekuk 8 orang tersangka di jalan perjuangan Gang Situ Gangga Kelurahan Karya Mulia Kota Cirebon. Tidak jauh dari tempat dibuangnya mayat Vina dan Eki. Polisi hanya berhasil membekuk 8 orang. Tiga sisanya masih berstatus buron. Setelah 8 orang tersangka akhirnya tertangkap polisi kemudian melakukan rekonstruksi kejadian yang dilakukan oleh pemeran Pegati. Dari rekonstruksi tampak jelas bagaimana Vina dan Eki kemudian menjadi korban yang tidak berhasil melarikan diri. Hal tersebut karena motor mereka berdua berada paling belakang. Motor mereka pun berhasil dipepet dan ditendang hingga tersungkur. Korban kemudian dianiaya dan dipukuli hingga tak berdaya. Kemudian dinaikkan ke sepeda motor dengan cara diapit oleh para pelaku lain. Terdapat adegan rekonstruksi saat korban sedang diperkaos. Pelaku lain ikut meraba-raba tubuh korban sementara satu orang melakukan aksinya memperkosa dengan sadis. Terungkap bahwa pelaku pertama yang melakukan pemerkosaan ini adalah Eko. Dia merupakan pelaku paling tua dari anggota geng motor tersebut. Di lokasi rekonstruksi, Kasup Ditjatan Raspol Dajabar AKBP Martri Soni mengatakan pihaknya ini tidak keberatan apabila para pelaku menolak menjalani proses rekonstruksi sebab selama penyelidikan pihak polisi memang tidak mengejar pengakuan dari para pelaku. Semua bukti sudah terkumpul oleh karenanya proses rekonstruksi sebenarnya hanya untuk lebih memperjelas saja. Karena apa? Karena polisi pun sudah membongkar makamnya Vina dan Eki. Mereka melakukan otopsi yang memberikan hasil bahwa benar lebam dan luka pada sekujur tubuhnya korban ini bukan hanya hasil dari kecelakaan bermotor tetapi karena penganiayaan. Dan juga ketika diotopsi pada bagian alat vitalnya Vina ditemukan juga kenyataan bahwa Vina ini sudah diperkaos sebelum menemui ajalnya. Di sini tuh ada cerita yang horor pada kematian Vina dan Eki. Karena pasalnya di saat kepolisian sedang berusaha menyelidiki kasus ini tiba-tiba ada seorang teman Vina yang bernama Linda yang dikabarkan dirasuki oleh arwahnya Vina. Atau ya mungkin ada yang menyebutnya bahwa yang merasuki ini tuh korinnya Vina. Sedikit informasi ya yang Nona tahu tuh tentang korin ini adalah makhluk pendamping seseorang yang selalu mendampingi ketika hidup. Jadi makhluk ini tuh tahu persis apa yang terjadi pada diri kita. Dan dalam kasus ini dia tuh tahu apa yang terjadi pada Vina. Karena ada yang percaya juga kalau orang yang sudah meninggal maka arwahnya sudah tidak ada di alam yang sama dengan manusia hidup. Oke jadi ceritanya gini. Pada tanggal 3 September 2016 teman Vina yang bernama Linda ini yang terkenal sensitif tiba-tiba tuh mengalami kesurupan sepeninggalannya Vina. Jadi maksudnya di sini sensitif tuh dia kayak punya indra ke-6 lah ya. Jadi gampang dirasuki gitu. Nah dari Linda ini didapatkan informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian. Linda yang mengeluarkan suara persis dengan suara Vina membuat orang tua Vina dan juga kepolisian mau tidak mau harus mempercayai apa yang dituturkan Vina melalui tubuhnya Linda. Jadi suaranya Linda ini tuh berubah ya menyerupai Vina. Percaya nggak percaya inilah yang terjadi. Bahkan Linda alias Vina yang ada di tubuh Linda ini bisa menuturkan secara gamblang bagaimana semuanya terjadi hingga nyawanya melayang. Sembari memeluk tubuh ayahnya dengan erat Vina ini menceritakan malam naas yang harus merenggut dirinya dari dunia. Vina terus bercerita sambil menangis dan mengeluh kesakitan. Vina menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadapnya berjumlah 11 orang. Semuanya tampak masih asing bagi Vina kecuali satu wajah. Namun tuh Vina tidak mengetahui siapa sih pemilik wajah yang familiar tersebut. Nah disini tuh ada dua versi ya. Ada yang mengatakan kalau Linda itu yang dalam tubuhnya dirasuki Vina itu gak tahu persis siapa sih yang memperkaus dia dan membunuh dia gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Vina ini menyebutkan dengan jelas siapa saja gitu ya. Dan salah satunya ada yang gak suka Vina. Temennya Eki namanya Egi. Terus Vina ngeludahin dia. Dia tuh dendam sama Vina. Terakhir Vina jalan-jalan dari taman sumber. Terus ada yang ngehajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Vina pingsan. Bangun-bangun mata Vina ditutup. Terus Vina lagi diperkaus. Tangannya dipukul pakai balok. Baloknya gede. Dipukul. Tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Dipukul. Tangan Vina. Kakinya dilindas. Pertamanya tuh mau diperkosa aja. Tapi karena takut ketahuan. Jadi kita dibunuh. Nah itu adalah perkataan Linda yang direkam juga dibagikan oleh tiktok at Aditya Septian. Disini Vina pun menyebutkan ada dua otak dari penganiayaannya terhadap dia dan Eki. Yang pertama adalah seorang anak dari anggota polisi yang kabur ke Jakarta. Dan yang kedua tentunya si Egi. Majelis Hakim akhirnya memfonis hukuman seumur hidup dalam sidang putusannya yang digelar di pengadilan negeri Cirebon pada Jumat 26 Mei 2017. Terhadap tujuh orang terdakwa kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki yang merupakan remaja 16 tahun. Vonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Yang menuntut ketujuh terdakwa yakni Rifaldi Aditya Wardana berusia 21 tahun, Eko Ramadhani berusia 27 tahun, Hadi Saputra berusia 23 tahun, Jaya berusia 23 tahun, Eka Sandi berusia 24 tahun, Sudirman berusia 21 tahun, dan Suprianto berusia 20 tahun dengan hukuman mati. Karena tindakan mereka dinilai tidak berkepri manusiaan. Majelis akhirnya menyimpulkan bahwa kematian Vina dan juga Eki murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibatah oleh kuasa hukum ketujuh terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan juga melakukan pemerkosaan secara bergiliran. Maka mereka sangat layak dengan fonis hukuman penjara seumur hidup. Jadi disini akhirnya mereka tuh fonisnya adalah hukuman penjara seumur hidup, tidak jadi dihukum mati ya. Betapa besar kesengsaraan yang diakibatkan oleh para tersangka. Luka yang menganga di relung hati keluarga Vina yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh. Kepergian putri mereka hanya bisa sedikit terobati dengan fonis hukuman seberat-beratnya bagi para tersangka yang telah melakukan kekejian. Delapan orang tersangka yang melakukan pembunuhan secara keji terhadap Vina dan Eki sudah mendapatkan hukumannya. Tujuh orang mendapatkan fonis seumur hidup. Sedangkan satu lagi bernama Saka disidang secara terpisah karena masih di bawah umur. Ia mendapatkan hukuman delapan tahun penjara. Adapun tiga orang tersangka lainnya masih buron. Mereka adalah AN, PG, dan Egi. Dan belum mendapatkan hukuman akibat perbuatannya hingga kini. Duka bagi keluarga Vina sangat mendalam. Karena dikatakan Vina merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Dan salah satu saudaranya pun telah meninggal dunia. Dia ini hidup bersama nenek, ayah, dan kedua saudaranya. Adapun ibunya sedang berada di luar negeri sebagai tenaga kerja saat kejadian ini terjadi. Ayah Vina mengaku bahwa anaknya tidak memiliki musuh dan memang tidak begitu banyak berbicara. Vina cenderung menghindari perkara-perkara yang dapat membuatnya terseret pada suatu permasalahan yang besar. Adapun hubungannya dengan Eki sebenarnya sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua. Dari pihaknya maupun dari pihak Eki ya. Salah satu sosok yang merasa sangat kehilangan dengan kepergian Vina adalah sang nenek. Saat jenazah Vina tiba di rumah duka, tangisan dan ratapan neneknya ini tidak dapat dibendung. Ia masih terkenang sosoknya Vina yang begitu disayanginya. Dan kini telah pergi untuk selamanya. Ia pun mengenang bagaimana malam kejadian Vina ini meminta izin untuk keluar bersama Eki. Vina pun meminta uang pada ayahnya sebesar 10.000 rupiah dan juga meminta uang jajan pada kakaknya sebesar 50.000 rupiah. Semuanya kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan keluarga tersebut selain menguburkan jenazah Vina dengan pantas. Lalu mencari keadilan bagi anak perempuan malangnya tersebut. Barangkali masih banyak yang belum mengetahui kronologi pembunuhan atas Vina. Bahkan masih banyak yang menyangka bahwa kematian Vina dan juga Eki adalah kecelakaan biasa. Karena pada saat itu ada desas-desus juga yang mengatakan mereka ini ya berkendara tuh tidak secara bertanggung jawab. Mereka ini dalam keadaan mabuk dan segala macam gitu ya. Karena kan ya digambarkannya ini sebagai game motor. Jadi ada mungkin stereotip gitu ya yang menganggap kalau game motor ini kurang baik gitu ya. E-Company atau PT di sukses Indonesia yang merupakan rumah produksi yang didirikan oleh D. Rajkawani. Merupakan PH yang banyak membuat film dengan tema horror dan misteri. PH ini melakukan diskusi dengan keluarga Vina dan akhirnya menemukan kesepakatan bahwa kisah kematian Vina akan diangkat ke layar lebar. Keluarga Vina sendiri yang langsung datang ke kantor di Kompany dan memberikan hak cipta atas kisahnya Vina. Bagi masyarakat yang sudah pernah mendengar kisah Vina memang banyak yang bertanya-tanya. Mengapa baru sekarang diangkat menjadi film? Mengapa setelah tujuh tahun baru diungkit lagi? Bukankah sebaiknya dilupakan saja? Namun kisah Vina yang nantinya akan diberi judul Vina sebelum tujuh hari tidak hanya mengangkat kisah sedih. Namun ada banyak hal baik dari sosok Vina yang belum terungkap. Ini juga yang merupakan harapan dari Ibunda Vina. Ia berharap dengan adanya film layar lebar mengenai kisah putrinya tersebut akan membuka mata masyarakat bahwa Vina adalah sosok yang baik. Sebab Ibunda Vina merasa bahwa sejak kematian putrinya stigma negatif selalu datang terhadap mereka dan juga almarhum Vina. Baginya itu tidak adil sebab anaknya hanyalah korban bukan tersangka yang layak mendapatkan stigma negatif. Harapan dari keluarga Vina tentu saja merupakan doa yang telah mereka panjatkan selama bertahun-tahun lamanya. Jika kematian putrinya masih begitu banyak disalahpahami oleh masyarakat, maka semoga dengan menyaksikan film tentang Vina nantinya akan membuka mata mereka lebar-lebar. Bahwa Vina hanyalah seorang remaja berusia 16 tahun yang tidak memiliki kesalahan apa-apa. Vina tidak sedang mabuk-mabukan di tengah jalan ketika para geng motor tersebut melemparinya, mengejarnya dan memepetnya. Vina juga tidak sedang membawa senjata tajam sehingga membuat geng motor tersebut tersulut emosi. Vina murni hanya korban, oleh karena itu ia layak mendapatkan keadilan bahkan jika ia sudah tidak di dunia ini lagi. Tugas para keluarga yang ditinggalkan hanyalah untuk mencari keadilan, meluruskan kesalahpahaman dan mengembalikan nama baik Vina yang telah mendahuluinya. Oke, sekian kisah kali ini tentang kejadian mengenaskan yang menimpas pasang kekasih karena dendam dan persenturuan antar geng motor. Gimana menurut kamu kisah kali ini? Apakah hukuman yang didapat oleh para terdakwa ini yang dihukum penjara seumur hidup sudah cukup? Bagaimana dengan tiga tersangka yang masih buron? Kasus ini menjadi pelajaran yang amat berharga, yang mengharuskan kita menjaga baik perkataan maupun perbuatan kita. Walaupun mungkin kita merasa diperlakukan dengan buruk atau enggak adil, kita tidak sepatutnya berbalas dendam hanya karena emosi sesaat. Kejadian berikutnya akan menjadi runyam. Di sini, Vina berakhir tewas, juga kekasihnya. Dan para pelakunya pun harus dipenjara seumur hidup, jadi enggak ada yang selamat apalagi menang. Oke, please banget kamu bisa komen tentang kisah kali ini. Kalian juga bisa kasih saran, kasus-kasus apa yang harus Nona bahas selanjutnya. Dan jika kamu punya kisah yang menarik, boleh banget berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam.gmail.com Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang bikin bulu kudu kamu merinding. Bye! Terima kasih telah menonton!